Intro Ide waka Polri, Komjen Aridono Sugmanto, visioner. Sangsi bagi pelanggar lalu lintas yang tertangkap CCTV dikaitkan dengan pemutusan aliran listrik dan air di rumahnya. Terdengar aneh dan bikin kaget. Apa hubungannya lalu lintas sama listrik PLN dan air PDAM? Kalau ide waka Polri diterima dan diberlakukan, pengendara yang suka semau gue, suka melanggar aturan lalu lintas, bakal berpikir seribu kali untuk mengulang keasikannya. Maklum, selama ini aturan tinggal aturan. Selama ini jalanan kerap menjadi adu pacu mereka yang suka menerabas aturan. Apalagi budaya damai antara pelanggar dan polisi di jalanan. Masih jadi rahasia umum, gimana lalu lintas motortip. Tapi, ide waka Polri masih di atas kertas, memasukkan ide bagus dalam aturan, tak segampang membalikan tangan. Dan lagi, idenya juga belum berdasarkan kajian mendalam. Banyak yang masih jadi persoalan dalam penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement. Misalnya, polisi masih harus mengkonfirmasi siapa sebenarnya yang membawa mobil atau motor yang kena tilang. Itu bikin repot polisi. Sistem tilang elektronik diberlakukan mulai 1 November lalu. Ada dua titik yang menjadi pilot project, yaitu di Bundaran Patung Kuda, Sarinah, Jakarta. Hingga 23 November, pengendara yang melanggar lebih dari 2.400 orang. Bayangkan, ini baru di dua titik lampu merah. Dan hanya di Jakarta. Bagaimana jika tahun depan, 81 kamera pengawas diletakkan di 25 titik jalan di Ibu Kota. Memasang kamera pengawas untuk memelototi perilaku pengendara, sudah dilakukan di banyak negara. Yang paling dekat, tetangga kita di selatan, Australia. Negeri kangguru itu juga menerapkan dengan nama Automatic Number Plate Recognition. Di era Internet of Things, yang beginian tak terhindarkan lagi. Tugas polantas juga jadi lebih mudah untuk mengatur lalu lintas. Urusan tilang sudah tercatat di kamera, lalu masuk ke basis data pusat pengendali lalu lintas Polri, atau NTMC. Tapi soal sanksi pemutusan listrik dan air bagi pelanggar lalu lintas, nampaknya masih perlu dikaji. Bahkan sebelum loncat ke sanksi, ada baiknya. Polisi memastikan sistem tilang elektronik berjalan baik, dan tak ada polisi yang bermain mata dengan tilang di jalanan. Sehingga warga percaya dengan sistem yang baru ini. Sampai di sini NewsBus. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.